Jadi, gue lagi di London, Inggris. Di video kali ini, gue akan ngobrol dengan suami istri pemilik kedai kopi di London. Kita akan ngomongin gimana cara bikin bisnis di Inggris. Disponsorin visa dari kampus gue. Perbedaan bikin kedai kopi di Inggris dengan di Indonesia. Eike banget dapet duit sekarang, besok buka, mas. Dan seperti apa rasa makanan. Oke, kita udah ada di depan kopi shopnya. Namanya Ngopi. Tapi kalau kita lihat IG-nya itu Ngopi Yuk. Ngopi Yuk. Ngopi Uke. Kurang Y-nya. Di depannya kita lihat ada tulisan Ayam Penyet. Everyday is Ayam Penyet Day. Jadi, mereka mungkin jualan ayam penyet juga. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol karena gue punya banyak pertanyaan. Soal punya kopi shop di kota London. That's good. Oke, kita udah ada di dalam kopi shopnya. Namanya Ngopi. Disini udah ada dua orang pemiliknya. Halo, nama aku Myra. Ini siapa? Nama aku Obama. Kebetulan bawahan Myra. Tapi mereka suami istri ya? Kalian suami istri. Pacaran dari SMA katanya. Betul. Dan SMA-nya itu satu SMA sama gue. SMA 70. Tapi gimana ceritanya dari orang yang pacaran pas SMA bisa nikah dan akhirnya bikin coffee shop di Londonnya agak random nih. Awalnya S2 disini. S2 disini. Dua-duanya? Dua-duanya. Jadi katanya kan dulu liatnya mau S2 dulu baru nikah. Cuma gak dibolehin sama orang tua kan. Jadi nikah dulu akhirnya S2 bareng. Berarti kalian dari SMA 70 abis itu kuliah di? Ui. S1-nya masing-masing di UI? Iya. Oke lulus nih ya. Lulus. Begitu lulus. Kerja bentar di Jakarta. Di Jakarta. Oke kerja dulu di Jakarta. Abis itu S2 nikah dulu. Nikah dulu. Punya anak dulu juga. Oh nikah dulu punya anak dulu. Punya anak dulu. Umur berapa itu? Nikah umur 25. Baru S2 di London. Nah biasanya kan orang kalau S2 di Inggris itu. Dengan niat pulang mau kerja lagi apa segala macem kan. Nah ini. Tadi gitu. Ini tiba-tiba kopi shop nih gimana nih. Nah jadi ceritanya dulu tuh pas kita mau lulus S2 dari kampus gue sih. Tiba-tiba pas gue buka kayak email-email blast gitu lah dari kampus. Ada yang kayak program buat bisa ngasih visa asal lu buka bisnis. Oke. Awalnya tuh gue dapet email dua kali. Yang pertama tuh di tengah semester. Oke. Enggak ini emailnya isinya kalau misalnya lu buka bisnis lu bisa dapet visa. Disponsorin visa dari kampus gue. Wow jadi di fasilitasi sama kampus. Eh lu kalau lulus dari sini terus lu bikin bisnis visa lu diurus. Iya. Gokil. Terus akhirnya? Terus deh gitu gue gak ada tuh inian. Gak ada niatan buat itu kan pas yang di tengah. Ya lewat email lewat lah. Yang terakhir? Ya udahlah ya kita masukin. Soalnya pada saat itu kita udah punya coffee shop juga kan di Jakarta kan di Keman. Oke. Kalian juga udah punya. Udah pada saat itu. Padahal kan lu bilang di Jakarta itu kerja. Berarti sekalian buka coffee shop? Pada saat itu. Produktif bener. Gitu deal. Produktif deal. Gue nge-copy bisnis plan doang. Kita berdua dimasukin ke sini. Kita tuh udah gak ada pikiran apa-apa. Soalnya kita udah foregood pada saat itu. Maksudnya barang udah di packingin dan segala macam. Udah niatnya foregood kembali kehidupan normal lah. Ya. Sedikit tuh kita pulang tuh rencananya ke Jepang dulu. Gara-gara udah terakhir kan. Ya udah puterin dulu deh ke Jepang. Kapan lagi jalan-jalan ya. Pas pesawat sampai ke Indo. Dapet email notifikasi kalau misalnya gue panggil interview. Buat di cek, buat pisa tadi. Lu sempet apply buat graduate. Nggak juga? Di Jepang tadi. Di Jepang tadi gue submit. Submit bisnis plan. Itu iseng-iseng doang? Iya. Iseng. Kenapa lagi, Nes? Kenapa tinggal di Inggris? Nggak, tapi lu kenapa isengnya ngirimin itu? Kalau emang lu gak ada mimpi buat bikin entrepreneurship di UK juga? Projek iseng aja. Ngetes ilmu aja. Iseng doang. Ngetes ilmu aja. Ya Allah. Kepakai gak sih di Inggris gitu. Oke, oke. Ternyata dipanggil interview. Dipanggil interview. Mungkin gak ada bisnis plan yang bagus. Iya, dia bilang gitu. Terus dipanggil interview. Gue interview di Indo. Di rumah bisnis partner gue. Coffee shop itu. Oke. Online kan? Online kan? Udah sampai Indo. Terus pas udah kayak gitu segala macam. Tiba-tiba selesai interview. Tiga hari berikutnya. Dikabarin kalau misalnya visa gue granted. Gue bingung, Kak. Tiga hari berikutnya. Duit dari mana? Karena lo ngetes-ketes doang diterima. Sekarang lo harus modalin nih. Iya. Gue gak sekaya itu, Mas. Maksudnya buat punya duit tiba-tiba buka coffee shop di Inggris, Kak. Wah, ini menarik banget. Apalagi lo gak punya know how-nya, kan? Nggak. Karena lo gak pernah buka sama sekali. Kita ngomongin soal izin pasti beda. Dan lain-lain pasti beda. Belum nyari tenaker, tenaga kerjanya kan. Nah, bidatang apa itu, Mas. Bidangannya beda semua. Oke, oke. Tiga hari kemudian di granted, apa yang terjadi? Lo kok bisa mutusin lo? Gue minta diundur. Soalnya gue coba, gue bilang sama dia. Pokoknya kasih waktu gue 6 bulan. Supaya gue bisa nyari funding dan segala macam, kan? Pada saat itu, kan? Oke, oke. Ya, dapet. Tiba-tiba. Dapet lah. Selama 6 bulan itu. Ya, berangkat. Oh, ya, apalagi? Hidup tuh gampang aja. Bener, Gil. Apalagi? Kita tur dulu nih. Ini coffee shop-nya di Ngopi ini. Kalau kita masuk dari pintunya, Ini ada apa nih? Ini bisa lo jelasin gak nih? Itu loyal customer biasanya. Ngopi, friends, and friends. Iya. Karena tadi gue ngeliat ya, Kalau kita liat dari luar tuh banyak banget bule-bule yang nongkrong, kan? Emang konsep kalian nih, Kalau gue liat nih bule semua juga nih. Kan paling ini kan namanya ngopi. Kopinya kopi Indonesia juga. Kenapa jadi banyak bule yang kesini gitu? Bukan seharusnya orang Indonesia yang... Jadi pas awal-awal, Mereka emang sama. Kayak bingung ini tempat apa, tempat apa, dan segala macam, kan? Terus udah gitu, emang dari awal kita milih orang yang buat ngetahung jawabin ini. Itu orang-orang yang bener-bener kayak... Karena kita gak bisa ngelawan mas, Di depan coffee shop gede banget. Jadi yang bisa kita lawan paling dari hospitality kan awalnya. Jadi pas orang masuk nyobain dan segala macam, Pas mereka suka dan segala macam, Kita berusaha ngeritain. Caranya gimana ya udah, So-soan pakai cara Indonesia yang kayak ramah-tamah yang gitu-gitulah. Oh, I see. Jadi lu kenal sama yang dateng gitu maksudnya? Iya, jadi lama-lama kayak jadi temen. Hampir tiga per empatnya kenal semua kan? Kenal semua orang yang dateng. Tiga per empat yang dateng. Makanya tadi pas gua liat ada orang yang keluar gitu, Kayak, eh duluan ya. Pakai nama lagi kan? Pakai nama, akrab banget ya. Pertanyaannya, gimana... Kan lu buka nih di sini kan? Tadi lu bilang, lu budget terbatas segala macam. Pasti buat promosi hampir gak ada juga dong ya? Gak pernah mas. Gak pernah promo kan? Gimana cara ngundang orang buat masuk ke sini gitu? Di London lagi? Jadi kan ternyata orang-orang di sekitaran sini kan namanya tetangga kenal masing-masing kan mas? Jadi satu udah kena, yaudah ngajak yang lain, ngajak yang lain. Ngajak temennya, ngajak tetangganya gitu. Makanya dia tuh udah jadi, apa? Manager apa tuh udah kayak ketua RT lah istilahnya di daerah sini. Oh, pada kenal semua. Jadi karena... Ikut kelas yoga bareng segala macam. Sumpah lah. Ikut kelas yoga bareng. Sumpah mas. Ini yang nge-manage di sini kan? Kelihatan suka yoga sih. Kayak gampang dilipet gitu. Nah, menurut lo selain hospitality tadi, apa sih yang mereka suka di sini? Apa kopinya, apa makanannya? Nah, kopinya kan soalnya gue masih... Itungannya masih pakai aliran yang kayak aliran Australia gitu mas. Yang kayak flat white dan segala macamnya. Oke. Nah, itu tuh rasa yang kayak gitu. Kalau misalnya di Inggris tuh lumayan susah nyarinya. Jadi, kayak misalnya di London kan banyak banget orang-orang dari satu dunia tinggal di London kan? Oke. Nah, itu tuh jadi makanya yang pertama kali datang tuh kayak orang New Zealand. Orang Australinya dulu, segala macam. Mungkin yang kenal Bali gitu tadi. Yang kenal sama rasa kopi yang di Australia kayak apa. Oke 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 oke. Nah, terus di itu mulai habis itu mereka biasa lah kan punya temen-temen lokal juga dan segala macam. Mulai ngajakin satu-satu. Terus di itu pertama kali kayak mereka mikirnya, Wah ini beda nih rasanya, segala macam. Kena deh. Oke. Nah, ini nih gue nggak ngerti nih. Kenapa lu jualan lukisan? Jadi, itu tuh ada konsep. Kalau misalnya dulu pernah mas tau di Indonesia tuh ada namanya di Jakarta. Ruchis Join. Gak tau apa tuh? Jadi, Ruchis Join itu ada. Dulu tuh ada tempat Desa Nopati. Dia tuh lantai satunya tuh kayak coffee shop gitu segala macam. Atau kayak cafe lah bisa gue bilang. Lantai duanya tuh dia jualan kayak art gallery gitu. Oke. Nah, terus udah gitu kalau misalnya ini. Soalnya ada orang yang mau kerja sama-sama kita. Karena wall ini kan tadinya kosong. Terus dia bilang kayak, Lu mau nggak kalau misalnya gue taruh painting gue atau art apa gue dan segala macam di sini. Nanti lo dapet concession. Kalau misalnya lo dapet... Kalau ada yang terjual. Ada yang terjual lo dapet komisi lah. Nah ini beda-beda setiap... Setiap 3 bulan. Setiap bulan nanti artisnya beda lagi. Kayak kita ngeliat menu-menunya di sini. Tapi yang di tengah yang paling gede nih. Tulisannya food allergy notice. Emang orang-orang bule tuh selemah itu ya? Iya. Gue bisa bilang gitu mas. Karena dikit-dikit alergi loh. Gue kalau ngeliat orang bule, alerginya tuh ada aja. Alergi kacang lah. Alergi apa lah. Sebenernya di Indo kan kayak, Lu jualan kopi kayak gini. Nggak perlu bikin kayak hati-hati alergi. Kan nggak perlu kan? Nggak. Ada mas liat mas. Orang kayak misalnya dia pesen pake alternative milk. Datang kita pake susu sapi biasa. Iya. Dia mesennya alternative milk? Muntah-muntah mas. Dia muntah? Iya. Jadi maksudnya dia... Jadi dia pesen pertama kali nggak bilang. Kalau misalnya dia mau alternative milk. Terus dia gitu yaudah kita kasihkan susu biasa kan. Oke. Terus dia gitu tiba-tiba pas dia minum kayak baru saya sip. Lu udah muntah-muntah. Serius? Sumpah. Alergi susu? Orang kaya gimana sih? Oke. Terus gue ngeliat menu-menunya nih. Ada indomie goreng. Ini nih harus nih. Ini harus nih. Indomie goreng. Gue mau pesen nih. Indomie goreng nih. Ada bakso. Dalam kurung beef meatballs. Jadi banyak orang nggak tau bakso ya? Sampai ada dalam kurung gini ya? Ya gimana mas. Namanya jualan ya kan? Buat orang Inggris kan mereka taunya. Kaya di... Meatballs gitu-gitu. Mungkin namanya bakso. Ada pada coba ngomong bakso. Banyak? Mereka ngomongnya biasanya langsung sup sih. Meatball soup. Oh meatball soup. Martabak. Ini martabak. Stuff pancake risoles. Wah ini menu Indonesia semua ya. Pas buka ini. Buka coffee shop ini. Itu regulasinya apa aja sih? Kok gue ngebayangin ribet banget ya. Kalo bikin di tempat bule gitu ya? Regulasinya pertama harus bikin company dulu sih. Oh jadi LLC dulu tuh? Limited. Limited namanya ya. Karena kalo nggak suppliernya ntar nggak mau. Wow. Ngejual ke kita gitu. Di Indonesia tuh bikin-bikin aja ya? Nah. Ini harus ada PT. Harus ada PT. Itu ada PT. Jadi buka bank account dulu lalu? Yang bisnis mas. Harusnya bisnis? Harusnya bisnis. Itu ada syaratnya nggak minimal ada saldonya berapa? Harus punya PT. Tapi saldo nggak ini? Nggak. Udah nih dibuka nih? Sampe punya bank account juga. Terus cari buat di list dulu kan di rent. Oh ini buat list? Tempatnya nge-rent. Nah ini dapatnya gimana nih? Pas covid kayaknya. Pas covid kayaknya. Pas covid, terus kita harus berantem sama 6 orang lainnya dulu. Itu aduh ini nih, aduh banyak-banyakan gitu Gak juga sih Beauty contest aja mas Kayak misalnya mereka, apa, kita tuh misalnya udah punya restoran apa belum sebelumnya Credibility check aja Oh jadi dibandingin sama yang lain itu, si landlordnya ngeliat tuh Iya beauty, beauty contest Kita submit business plan juga biasanya Jadi mau dibikin apa Gila ribet banget ya Gue di Indo buat nyewa kambar tinggal ini Desainnya gimana gitu Desainnya gimana Make sense apa engga? Bisa ga dia kayak, ini kayaknya saya ga suka nih bangkunya gini Oh bisa Gak mungkin dong Bisa kayak misalnya stop kontak mau ditambahin aja misalkan kayak gitu Kalo mereka ga setuju ya udah gak bisa Gila, gila, gila Oke setelah dapet list nih Lo dapet ini kan Selanjutnya apa? Permit apalagi tuh? Makanan harus tuh Harus, food safety, hygiene Makanya ada ratingnya Food safety, gila ya Gitu ada ratingnya Sampai dipastiin gitu Dipastiin Ini kan lo pernah buka coffee shop di Kemang kan? Iya Sama disini Itu seri jauh Gila, di Kemang gak? Di Kemang dapet duit sekarang besok buka mas Iya Gila ya? Iya Gila banget ya? Ternyata seribet itu Seribet Oke, food permit itu berarti dia nyobain? Atau ngeliatin prosesnya? Enggak, ngeliatin prosesnya Jadi biasanya dateng pas lagi operasi gitu Nanti dia ngecek Makanannya udah di label belum? Ini Talanannya aja harus beda kan? Talanan ikan Talanan naging Segala macem tuh harus beda Kayak master safe gitu mas Gila Gila sih Kaya fridge itu harus ada temperature book Iya Jadi kalo fridge harus berapa? Kalo freezer harus berapa temperaturnya? Oke Udah dapet permit segala macem Itu lolos doang udah kan? Itu setelah berapa lama proses tuh? Proses solicitor tuh 3 bulan biasanya Jadi Udah solicitor juga kan gitu Misalnya kita nge-offer kan? Nge-offer tempat ini Abis itu Gak bisa ketemu langsung sama landlordnya Jadi mereka Mutuh solicitor Kita mutuh solicitor Solisitor kita sama solicitor dia yang ketemu Sama kayak Ya kayak Sedang cerai gitu mas Asli ribet banget sih Gua gak ngerti sih Harus ribet itu Kenapa gak ketemu aja sih? Niatnya juga pengen kayak gitu Enggak Emang confidential kan Siapa yang punya bisnis Siapa yang punya dirahasiain Siapa yang punya bisnis Enggak maksudnya by the end Bakal ketawa juga Cuman pada saat beauty contest itu Buat Nge-eliminate yang gitu-gitu Kayak Di duit belakang Ya pas segala macem kayak gitu Jadi emang Harus Merekanya confidential Gua gak ngerti Padahal kan bisa aja lu Kayak ngeliat nih tempat Disewain gitu kan Lu langsung nelpon ke yang punya Itu pun gak boleh Enggak Agent Gak boleh Orang sendiri ngelist gak boleh Maksudnya secara regulasi gitu Hampir jarang sih Hampir jarang Kecuali rumah ya Kecuali rumah tinggal Asli ribet banget Oke terus Udah nih Udah buka Dapet permit Nah soal vendor-vendor makanan ini Ya udah nyari satu soal Gak atau biasa aja gitu Ya pasti ribet Ribetnya tuh dalam hal apa Ya kan kayak misalnya untuk Kayak kita aja mas Kalau misalnya kayak supplier Gak usah gitu Kayak misalnya bangku gini Kadang-kadang Kalau misalnya disini tuh gak bisa Yang asal Kayak gitu Beli blit ya Pasti gitu Ada industrial grade-nya untuk Comercial grade gitu Komercial grade furniture Iya furniture yang buat Komersial peruntukannya Oke terus Ada banyak Vendor dan lain-lain Akhirnya kalian kan nemunya buat semua ini cepat apalama? lama ya beri teman-teman ya kayak tukangnya aja harus di book dulu dari berapa tukang apa nih? tukang yang... constructer iya builder oh kayak ini, kayak kalo di Indonesia kayak kuninya gitu iya di book mas deh karena dia banyak kerjaan kan jadi harus di book dulu dari sebelumnya kan ga ada kulih jalan mas di sini di booking? buat bikin ini di booking dulu? jadi misalnya kita mau buka 3 bulan lagi let's say terus dari itu harus mulai masuk construction 2 bulan lagi misalnya tapi ternyata kalo misalnya mereka full yaudah kita nungguin tukangnya dulu nungguin tukangnya selesai kerja nungguin dia abis bilannya kosong jadi makanya kita kadang-kadang kalo pas buka cabang ini gara-gara kita dapetnya pegangan yang di Birmingham jadi pas kita udah dapet agree listnya jadi langsung kalpor, langsung janji pokoknya bulan segini kita book ya kita harus kayak gini, tambahannya gini gini kita book tuh ya weekly Soda gembira Apalagi mas kalau misalnya lu mau bawa tempat dari Indonesia segala macem Terus kita pengen tempat kita dijadiin tempat kayak nongkrong orang-orang Tapi bule-bule lah misalnya kayak gitu Yaudah untuk mendapetin vibe-nya Namanya ngopi Dan makanan yang kita jual kan juga makanan pasar kan sebenernya kan PMP dan segala macem Jadi yaudah nama yang paling pas ya itu Bule itu gampang gak ngomong ngopi? Engga dong Jadi pas mereka lewat tuh ngeliat Ngopi 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 Tiba-tiba ini toko Nigeria ya Ngopi kayak golokante Golokante dari mana ya? Usaha lo supaya mereka bener ngomongnya lo apain tuh? Ya waktu yang pas awal-awal ya gue bukan Ada usaha supaya dia bisa ngomong ke kita Kita gak peduli kan bagian itu kan Cuman masalahnya lucu juga nih kita mikir Kalo misalnya di duitin nih Yaudah kita bikin sayembara aja gitu Sayembara untuk? Kalo siapa yang bisa nge-pronounce ngopi bener Yaudah kita kasih kayak misalnya free coffee atau apa gitu Katanya yang menang golokante ya Siapa yang menang? Ada bule gitu Ada bule Terus bilang apa dia? Beneran Soalnya tapi dia curang Karena? Udah tinggal di Indo Udah pernah tinggal di Indo Iya Jadi udah Cara menangnya gimana? Dateng kesini tinggal ngomong atau Iya Kayak misalnya kita taro kayak di pangklet gitu juga kan Terus udah gitu dia bilang Eh gue mau ikutan dong gitu kan Di bar Ngopi Ngopi Semuanya tuh padahal gitu Terus akhirnya dia kayak ngopinya tuh susah banget kayak Hidungnya panjang gitu Ngopi Gitu kan Kayak jual minyak ya Ngopi Minyak gitu Terus akhirnya yaudah Ada S1 yang menang yaudah Dengan kayak gitu berarti lo emang harus maksimalin gimana caranya customer dateng lo bisa retensi sebanyak mungkin kan? Yes Itu kan yang paling utama Kalo nggak lah percuma Lo buka di tempat lokal tapi mereka nggak balik kan? Makanya servisnya nggak boleh salah Kita harus jadi temennya mereka Harus jadi saudaranya mereka Jadi keluarganya mereka Istilahnya Profilnya kayak gimana nih yang dateng kesini? Sepenglihatan lo Kalo tadi kan gue sekilas ngeliat emang yang pada kerja lah Tapi rata-rata profilnya gimana nih? Ya mereka biasanya emang orang yang tinggal disini aja dan emang mencari local vibes gitu mas Kalo misalnya di daerah sini Ada nggak yang secara spesifik tau ini Indonesian Coffee Terus gue kesini karna Indonesian Coffee gitu Dalam artian dia pernah nyobain Dimana gitu Tadi baru ketemu ada satu orang namanya Rasul Dia tuh dulu bekas... Orang boleh ya? Bekas pilotnya Susie Air Serius? Iya Jadi pas kita baru construction aja Dia udah ngeliat Hah? Indonesian Place Apa nih gitu? Ada bakso nggak? Ada martabak nggak? Ada bos gitu kan Terus dia gitu lama-lama jadi temen Terus dia orang lokal juga Tinggal di sini Iya tinggal di belakang Oke Jadi sering tuh dia kesini Iya Iya jadi kalo misalnya ketemu Kalo misalnya kayak pas kita kemarin ulang tahun yang ngopi Segala macem Iya dia dateng Dia ada Yang nyebelin ada nggak? Banyak dong Pastilah Contoh yang nyebelin kayak gimana? Emang bukan kopi Kopi kok kecil jadi harganya mahal lagi kan gitu kan Ada yang kayak gitu bule tuh? Ya ada lah kan Biasanya kopinya pre atau apa kan Untuk pon Oh Dan gede-gede kan? Dan gede-gede kan? Dan gede-gede kan? Yang mereka nggak tau kali ini kan Impor juga kan? Bukan disitunya sih Lebih ke arah Kayak kita kan jualan kayak anomali gitu kan? Yang specialty kopi dan segala macem Yang kayak gitu Artisan kopi gitu Nah orang sini tuh nggak lebih pintar juga kok mas Dari orang Indo Dan orang sini kan nggak nonton sosmed Nggak ada viral Dan mungkin kalo mereka bukan penggemar kopi Mereka nggak bisa bedain banget kan? Iya Mereka tau warnanya hitam banyak Buat apa? Nah kayaknya Ini Oh make sense Oke Keamanannya nih Ini gua nggak tau ya London kayak gimana ya Tapi banyak banget yang Yang kayak cerita-cerita Apalagi kan Sebelum gua kesini tuh Gua ngeliat yang itu Watch crime London itu Kayak ada orang pake jam diambil lah Terus karena dia ininya banyak kan Jadi sebelum gua berangkat kesitu Gua pikiran gua Ini London emang semerikan itu Ini aja udah pernah Dimalingin sekali Dimalingin tuh gimana tuh? Dimalingin orangnya Ngejebol kaca Terus masuk ngambil bareng-bareng Tau kayak yang diambil apa mas? Apa? Susu Susu Pimbangan Dia mau buka starling Anduk-anduk Dia mau ngambil anduk mas Dia ngambil anduk Iya anduk Kayak gimana orang ya Kayak pake hoodie atau Kayak cap-cap gitu mas Kayak Pake baju itu gitu Pokoknya gede gitu badannya tuh Gak juga dia lihat sini nih Lewat gel Ini Segitu doang tuh Segini doang badannya Iya Wah ini cala kata emang keresahan sih Lumayan serem juga ya Kalau kayak gitu ya Ini apa emang daerahnya atau Nggak juga Mungkin London lagi ini juga kan Inggris juga nggak lagi baik-baik aja kan Iya Lagi ada cost of living crisis ini Jadi orang lagi Cost of living Oh iya karena katanya Orang jadi nggak bisa pake heating gitu ya Iya Makanan semuanya mahal Karena naik semua harga Tapi sebagai kalian yang tinggal disini Memang bener Ini lagi krisis Bener Dalam pikiran gua Tadi pas Indomie Toast Itu kayak ada Indomie Ada rotinya gitu Ternyata ini bener-bener di toast Bule sukar nih Sandwich Kan itu dari Oster Ali juga mas Pas gua dulu kuliah itu Kayak gitu mas Lo di Brisbane ya Gue di Brisbane Ya lo temenin gua aja Sini aja Lalu cobain nih Wah ini mantep nih kayaknya Ada piring nggak? Piring kosong Iya Tidak ada tiga Penyang mas Hmm Gila gua kangen banget Indomie asli Baru ada beberapa hari disini ya Banyak banget kita makan fish and chips ya Gak ada rasanya Tapi kalian selama kuliah disini tinggal disini Ngerasa nggak makanannya tuh kayak kurang atau apa Atau ya udah biasa Nah itu bisa dua tuh jawabannya ya Dulu tuh kita tuh nggak apa Apalagi gua kali ya Gua tuh nggak pernah Nggak pernah paham orang Bisa makan cold sandwich mas Pak lama-lama amperkut juga Enak juga ya Enak juga? Apa ternyata? Apa yang lu dapetin ya? Yang gua dapetin? Cepet aja sih ya Cepet aja Makan langsung bawa Grab and go cepet Gula itu yang penting kenyang aja ya Iya Ya nggak sih? Kayak apa aja juga gua makan dan gitu Kemarin kita Lama kesini kita juga Kalau makan Indomie rebus di Indo Nggak kuat ya Udah asin banget Kemarin terakhir pas pulang gitu Keasinan Palet lidah kita Jadi berdua Oke ini resepnya gimana nih? Nungguin Masih berapa kali nyoba Langsung one go Indomie diapain juga enak kan? Indomie diapain juga enak kan? Enggak pasti kan ada kayak takarannya Enggak Ya udah satu bungkus Indomie segala macem Ditangkep pake toast dan segala macem Gampang-gampang aja ya Gampang aja mas Test food ke customer Pada saat itu kayak Doyan doyan Perlu ada nggak? Jadi menu tetap nggak? Iya 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 Oke udah selesai Enak nggak tinggal di UK Karena kita baru berapa hari ya Dalam bayangan kita nih Tapi gue sama Reja sama Fadil tuh kayak Oh agak gelumi ya kotanya ya Oh tiap hari nih Makanya Iya Terus apa nikmatnya? Karena kita lihat kemakan foto Awan Menurut lo pribadi gimana tinggal di sini? Kalau misalnya kita Sekarang udah kayak nggak ada bedanya Kayak tinggal di Jakarta aja sih ya Kalau misalnya udah kelamaan Ya udah nggak ada lagi yang Surprising atau wow efeknya tuh udah Udah biasa Iya Makanya kayak misalnya ada orang aja Kayak misalnya Ke Big Band yuk Oh gak Males banget Mas ngapain ke Monas gitu kan Bener Diajakin gitu dari Jawa Padahal kan kita ke Big Band Jam sebelas bunyi tuh Dong dong Kayak di PS Kayak jam PS Bukan Kayak di 70 Dong neng 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 Jam pulang Itu kan gitu kan tadi kan 70 sekolah kami berkinta ya kan Itu jam 70 Hasli pas gue lihat Dong neng 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 We'll hangar Itu kan lagu 70 kan Kalau orang salah Bila saya ngelihat Big Band Ingatnya langsung PS Diaman dulu kan Iya ini gua 70 Ini mah bel sekolah gue Gue bilang dibawa kesini Oke ini enak banget Indomie nya Tadi ini flat white nya juga enak banget Ini termasuk salah satu yang sering dipesan soalnya kan kalo misalnya orang sini biasanya yang paling terkenal itu bukan latte, bukan cappuccino kan emang flat white jadi mereka udah yang top of mind biasanya kalo nyobain coffee shop baru atau apa dan segala macet langsung flat white jadi kalo misalnya flat white nya ga enak ya mereka ga balik oke nah pertanyaan terakhir nih lo kan nyediain kopi apa segala macem padahal kan orang UK itu katanya suka banget ngeteh bener ga? itu lo juga nyediain kah? atau lo bodo amat? nyiapin teh poci tapi tehnya kita pake teh poci oh yang pake tanah liat? oh engga cuman maksudnya pake teh indo teh indo teh cap gope gitu-gitu oke itu banyak juga? iya betul karena orang sini beneran doyang teh teh dan susu oke itu aja tadi kita ngobrol nanti kita lanjut sambil memakan juga barang mereka sukses juga buat ngopi UK namanya apa sih? ngopi yuk? iya emang itu sukses buat ngopi yuk makasih semua ya dadah ya